nabrak sedikit Om Alif Om Godel main aman dia, angle-angle kecil tapi nempel pingpon kedua, langsung masuk ke dalam itu garis setengah hitam itu gak boleh, gak boleh lebih gak boleh masuk ke dalam, maksimal setengah, diinjek di tengah-tengah ketemu lagi sama gue di RCTV Indonesia nah, keap ini kita udah masuk di episode ketiga yoi kita liat lagi ada siapa disini, dan kita challenge untuk di acara kita yaitu RCTV battle skill battle skill ya, wih gokil yang dipersembahkan oleh Helian, thank you untuk Helian, kalau gue liat liat, ada Om Godel dan cocoknya kayaknya sama Om Alif lagi nyeting-nyeting mulu, skillnya gokil gokil, kita liat anak lama sama anak lama juga ayo kita datengin Om Tengit Om Alif yoi apa kabar Om sibuk kali dia nyeting terus sama bodi barunya dia kinclong, krum ngeri ada Om Godel ada Om Godel Om Godel apa kabar Om? ini ada RCTV disini dari cek and re-check cek and re-check nah Om ini Ria Ricis Ria Ricis anjir muka gue cowok gini kira-cewek ya kan nah elu gue liat elu kan anak lama nih anjir keliatan dari uban lu lu aja pake topi ya kan biar gak keliatan sama kayak gue orang tua bukan anak lama orang tua gimana kalau elu gue challenge ngelawan Om Alif atau Om Tengit gila lo gak berani lah gak berani cemen kali kau gak jauh speknya bro langit dan bumi eh RCD itu bukan perkara spek men perkara skill anjir mana judulnya? kontrakan pego lawan apartemen bro yang penting kan isinya yang penting isinya skill makanya disini namanya apa Gep? skill battle skill battle gimana? berani gak lo ngelawan Om Alif? kalau ADHDnya sih mau oh gue siapin dari Helihan gimane? oh siap oh siap gas om Alif gimana? gas gas juga katanya dia ayo kita langsung ke driver stand kita liat skill mereka berdua dengan jurinya masih sama Opa yang punya TDC gas gas nah kita suruh suite dulu mereka berdua untuk menentukan siapa leader dan siapa chaser boleh Om Sweet Om? boleh ini menang siapa sih kalau kayak gini tuh? menang dia oh Om Alif Om Alif leader Om Godel chaser oh iya Om Alif kemarin berangkat ke Singapura memenangkan kelas rookie nomor 1 di TDC leader TDC Singapura mantep banget kalau Om Godel gak usah ditanya lagi ya kan sering menang di acara lokal nomor 1 mulu gokil Om Godel tos dulu udah siap? mental-mental lu udah siap nih? udah udah kita gas opah gimana nih opah menurut lu match kali ini nih battle of the year battle of the year gokil liat nih Om Tengit udah siap banget udah nyiapin bun oh dia kincang oke oke driver ready? eh penonton yang disana mana suaranya guys oke 3 3 2 1 go mobilnya sama-sama kenceng nih kalau lo liat nih ada koreksi sedikit dari Om Tengit ya mantap om Godel juga ngebutnya gokil tempel-tempel terus om Godel ya ada nabrak sedikit om Alif oke om gak apa oke om Tengit tadi ada nabrak 2 kali ya opah ya tapi angle-nya keren-keren gede-gede om Godel main aman dia angle-angle kecil tapi nempel oke mantap kita masuk ke babak kedua ya 2 kedua eh run 2 babak 1 oke gas oh run 2 babak 1 gas ready 3 2 1 go oh penangle yang bagus dari Om Godel Om Tengit juga pepet terus touchy-touchy sedikit itu agak lurus ya opah dari Om Godel tadi ya iya tapi karena kedorong dia oh karena kedorong weh angle yang bagus juga dari Om Godel Om Tengit gak mau kalah pepet terus finish run 1 dimenangkan oleh Godel run 1 dimenangkan oleh Om Godel round 1 karena tadi leadingnya Alif nyenggol-nyenggol tembok dicolek-colek oh nyenggol-nyenggol touchy tadi sedikit ya jadi angle agak berubah betul oke toss dulu dong peserta peserta toss dulu dong mantap jadi Alif lift clipping point kedua itu abis abis nginjek clipping point kedua langsung masuk ke dalam itu garis tengah hitam itu nggak boleh nggak boleh lebih nggak boleh masuk ke dalam maksimal setengah diinjek di tengah-tengah bagusnya mundur ini ini garis hitam ini ya 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 oke driver ready ya depan lagi ya driver ready sekarang satu kosong ya satu kosong satu untuk Om Godel dan kosong untuk Om Alif Alif ready tiga dua satu go ya speednya seimbang ya apa ya mantap Om Godel mempet Om Alif juga angle-nya gokil-gokil wow nice dari Om Godel wow tenget Om Alif angle-nya gokil emang tapi Om Om Godel nggak mau kalah pepet terus wow oke kita lihat run keduanya ini run kedua Om Godel mepet-mepet parah Om pengek juga gokil apakah Alif bisa mengikuti Godel apakah Alif bisa semepet Om Godel kita lihat driver ready driver ready driver ready tiga dua satu go wow big angle juga dari Om Godel ya Om Alif juga mepetnya luar biasa mantap wow agak taji sedikit Om Alif wow Om Godel juga sedikit ditabrak wah nabrak lagi Om pengek wah nabrak lagi yang dimenangkan oleh Godel Om Godel yang masuk back swing oke 2 run 2-0 2 round 2-0 2 round 2-0 dimenangkan oleh Godel Om Godel selamat Om Godel thank you Om Alif tapi by the way champion yang lama ini tangannya dingin juga guys ini doa gokil ini seru banget tadi champion ngelaman champion yang dimenangkan oleh Om Godel gokil kita kasih hadiah buat Om Godel skuy selamat Om buat kemenangannya ini hadiah SRC dari Helihan thanks to Helihan thank you Helihan mantap mantap Om gue mau nanya nih kiat-kiat lu gimana caranya menang lawan Om Alif lebih sabar aja sih konsisten itu doang kalau kalau ngadu speed pasti lebih kenceng mobilnya Alif gue coba konsisten aja konsisten asal lu tau Om Godel orangnya sabar banget get makanya dia menang ya kan thank you banget nanti ketemu lagi di next episode ya Om ya ok 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 selamat banget bagi kalian yang mau main RC Drift datang ke Blok M Square di Little Tokyo Drift dan thank you banget acara ini dipersembahkan oleh Helihan minggu depan ketemu lagi kita adu lagi orang yang ada di sini untuk ngeliatin skill-skill mereka tetap di RC TV Indonesia minggu depan ciao